Nah begitu saya merintis usaha dari tukang cuci mobil, bekerja sama orang, nah setelah itu merintis usaha, ya sempat sih namanya jatuh bangun itu sempat. Tetapi saya tidak pernah patah semangat, saya selalu optimis. Kita belajar dari kegagalan, yang penting tidak lebih dari kegagalan itu lebih dari 3 kali. Kalau sampai lebih dari 3 kali berarti alakah bodohnya kita gitu. Artinya meskipun kita hanya tamatan S2, SD, SMP, tetapi yang penting kalau kita mau kerja keras, yang penting kalau kita mau kerja keras, tapi tulus, jujur saya yakin. Tidak mungkin, tidak sukses. Nah kuncinya adalah kejujuran yang paling penting. Oke kembali lagi bersama saya Andri dalam sukses talk Total Quality Indonesia bersama Aji Krishna, owner Krishna Holding Company. Kita akan melanjutkan bincang-bincang kita hari ini, lebih dalam lebih banyak dengan beliau. Oke, mari kita langsung saja. Oke, kita masuk ke dalam part yang kedua, kembali lagi bersama Aji Krishna. Oke, hari ini Aji kita akan bicara tentang part yang kedua, sekarang kita bicara tentang masa ini, tentang Bali juga, Aji ya. Nah, yang pertama Aji, kalau kondisi 2020 kemarin kan pasti pandemi dan banyak sebagainya tadi Aji cerita, ada imbasnya, ada penurunan, dan sebagainya, ya kan. Pada waktu itu Aji, pada waktu ada kejadian pertama kali, kemudian pandemi terjadi, yang mungkin tidak kita ekspek ya sebelumnya Aji ya. Ini kan surprise, gitu kan. Kira-kira yang Aji lakukan pada waktu, tahun lalu pertama kali ada pandemi itu apa? Sehingga hari ini Krishna bisa bertahan Aji. Ya, waktu tahun lalu, yang saya tahu, Januari itu kan udah mulai pandemi, tapi Cina. Betul, betul. Saya berpikir waktu itu, ah paling cuma Cina, Indonesia nggak mungkin, apalagi Bali. Kenapa gitu? Karena Bali kan udah biasa makanan bumbu-bumbu pedas. Adanya bumbu segala apa di makanan. Akhirnya, ternyata Maret kena. Betul. Maret lockdown. Nah, Maret itu pas nyepi, setelah nyepi kan kita mau buka. Ternyata udah lockdown di seluruh Indonesia, kan. Akhirnya tutup seluruhnya. Nah, di situ, saya berpikir waktu itu di rumah, ah mungkin nggak lama, paling bulan April udah kembali lagi. Oh, ternyata nggak. Bulan April nggak, kan. Setelah bulan April, manajemen rapat. Kita rapat manajemen karena toko kita tutup. Ajik, bagaimana nih kondisi keuangan kita? Karena kita baru buka outlet, tiga outlet di 2019. Kan baru pakai pinjaman bank. 2019 kita buka tiga outlet dan pinjaman waktu itu tinggi, kan. Nah, di situ, ini bahaya, Ajik. Nggak. Kita tetap optimis. Paling bulan Mei, pandemi ini udah selesai. Ternyata bulan Mei masih. Nah, di situ lah saya mulai, terutama manajemen saya ini. Kalau saya sendiri masih bisa berpikir lebih, udah lah sabar, gitu. Nah, manajemen saya bulan 6 mulai dia rapat. Ajik, kondisi keuangan kita berat. Ke 10 kita berat. Kita bisa bertahan sampai bulan, paling lambat bisa bertahan sampai bulan 8. Itu pun Ajik harus jual mobil, gitu. Jual mobil. Kalau nggak jual mobil, kita hanya bisa bertahan bulan Juli. Waduh, ya bener juga sih. Ini pasti akan lama, gitu. Oke, kita bulan 6 jual mobil. Bulan 6 kita ada beberapa mobil kita jual, termasuk mobil mewah, kita ada beberapa jual. Terus ada transport kita, kita jual semua. Kita transport kita ada 25 mobil, terutama mobil mewah, kita di rumah ada 4. Nah, itu nilainya kurang lebih 15 M atau berapa, itu untuk membantu karyawan. Bukan untuk membantu karyawan. Ya, karyawan. Nah, karena kan bulan 3 sampai bulan Juli itu, kerisangan tutup. Nah, itu kan perlu, case perlu untuk bayar bunga bank, bayar listrik, bayar karyawan. Meskipun karyawan waktu itu kita rumahkan 2.000 karyawan. Tetapi yang 500 karyawan itu kan butuh biaya. Artinya tukang kebun, security, engineering itu kan harus tetap di cleaning service, itu harus tetap bertahankan. Nah, itu kita masih menggaji karyawan kurang lebih dari bulan Maret itu sampai bulan Juli itu 500 orang. Nah, yang 2.000 karyawan yang di rumah kan, kita memang kita kasih sembaku setiap bulan. Nah, itu pun kita ada masanya untuk ngasih sembaku. Karena sembaku per orang itu kan 250 ribu per orang, kali 2.500 itu udah 700 juta. Nah, kita jual mobil. Jual mobil waktu itu ya untuk apa ya, kesejahteraan karyawan ya. Tetapi kalau mau nyari sejahtera di jaman pandemi ini nggak ada yang sejahtera. Tapi yang penting bisa bertahan. Nah, itu sampai bulan Juli. Memang sampai bulan Juli itu kita berat. Bulan Juli kita rapat lagi. Acik, kita udah jual mobil. Tetapi kalau ini sampai bulan 8 ataupun paling lambat bulan 9, kita pilot. Krishna itu dinyatakan pilot kalau Krishna itu tidak buka di bulan 9. Nah, syukurnya Krishna kita buka bulan Juli. bulan Juli awal sampai akhir kita ngomongin bicara Krishna yang baru ya. Bypass ya. Itu kan target penjualan dengan biaya yang minim dengan se-efficient mungkin. Itu kita harus dapat penjualan 50 juta per hari. Di bulan Juli. Untuk nutup biaya operasional. Belum penyusutan gedung loh. Ternyata enggak. Enggak nutup. Penjualan di bawah 50 juta. Cuma 20 juta, 30 juta. Di situ manajemen saya berat. Kita harus tutup. Enggak berani. Itu bahaya. Kita kan baru buka seminggu. Jangan nyerah. Udah. Kita buka aja dulu. Buka aja bulan Juli selama 2 bulan. Kita kan punya stok barang. Stok barang kita kan banyak. Hanya Camilan yang enggak punya. Pak Camilan kan expired. Kita kan punya stok barang. Kita stok barang. Outlet-outlet yang lain itu yang kita buka satu outlet aja dulu. Stok outlet yang lain kita bawa dulu barangnya ke sini untuk memputar ke 10 kita. Nah akhirnya kita tetap buka. Manajemen udah enggak ada yang setuju. Saya tetap memaksakan. Tetap kita buka. Akhirnya kita buka. Ternyata mulai-mulai ada peningkatan. Bahkan bulan 8. Ya syukur. Artinya yang tadinya target 50 juta udah nemus di atas 50 juta. Masih di bawah 100, di atas 50. Tetapi masih berat juga. Yang penting bisa bayar bunga bank. Survive-nya ya. Artinya se-efficient mungkin lah. Akhirnya berhasil. Bulan 8, bulan 7 kita buka. Bulan 8 kita nuntuk biaya operasional. Bulan 8 seluruh Krishna kita buka. Seluruh outlet Krishna kita buka. Dan seluruh Krishna. Ya boleh kartu orang Bali. Astungkara bisa nuntuk biaya operasional semua. Dan bahkan ya boleh dikatakan aman lah. Aman. Di bulan 8 sampai sekarang. Sampai Desember kemarin ya. Bulan 8 sampai Desember kemarin aman. Artinya udah nuntuk semuanya. Tetapi di Januari ini mudah-mudahan PSBB tidak lama. Mudah-mudahan penularan cepat turun. Mudah-mudahan vaksin cepat segera turun. Gitu aja sih doanya. Artinya 2010 tidak ada yang tidak susah. Semua susah. Yang paling penting adalah bisa bertahan. Dan kesabaran itu yang diutamakan. Saya melihat juga Acik dan Krishna ini bisa bertahan. Karena saya melihat begitu besar pengorbanan dari seorang Acik ya. Dari mobilnya sampai dijual semua Acik ya. Jadi ini salah satu pengorbanan ya. Kalau nggak jual mobil. Kalau nggak jual mobil mewah. Terus karyawan yang diruahkan 2000 kita hidup. Terus di jalanan pakai mobil mewah malu juga kan. Betul-betul. Ya cara bertahan saya melihat pasti ada perjuangan seorang Acik. Itu luar biasa. Saya jadi memahami. Seberapa Acik itu hatinya dan betapa tulusnya untuk ke Krishna. Dan untuk ke karyawan-karyawan. Tetapi ini menarik Acik. Pada waktu kita bicara juga satu sisi dengan karyawan Acik ya. Dengan momen seperti ini. Akhirnya mereka tadi ada yang dirumahkan. Kondisinya berbeda. Sulit nggak Acik memberikan pengertian kepada SDM. Dan bagaimana bisa mendelivery pesan itu kan orangnya banyak juga Acik ya. Saya bisa nggak ini ya. Saya kebetulan sama karyawan itu karena nggak ada jarak sama karyawan kan. Nggak ada jarak sama karyawan. Selalu bersinergi. Selalu ngobrol dengan karyawan. Dan bahkan setiap hari kalau saya ke outlet. Yang saya tanya pertama paling security. Setelah security ada tukang parkir. Setelah tukang parkir adalah pegawai HPG di Krishna. Itu kebiasaan saya sehari-hari. Saya selalu bagaimana sehat. Keluarga kamu bagaimana sehat. Nah begitu pandemi. Artinya kata-kata saya tidak perlu lama yang saya ucapkan. Artinya saya hanya bilang. Ini kondisi. Kalian harus mengerti dengan kondisi ini. Bahkan saya belum ngomong pun dengan karyawan-karyawan yang sudah sangat mengerti dengan posisi saya sebagai bosnya. Aji yang sabar. Saya yakin Aji bisa keluar dari krisis ini. Yang penting Aji sehat. Keluarga sehat. Aji harus kuat. Nggak boleh nyerah. Nah disitu saya sampai sempat menangis. Karena satu. Saya sangat terharu melihat karyawan-karyawan saya. Banyak yang WA saya. Banyak yang ngasih semangat saya. Bukan karena saya ngasih sembaku. Belum saya kasih sembaku. Karyawan saya sudah sangat mengerti. Sangat paham dengan kondisi Krishna. Dan sangat mengerti dengan kondisi onernya. Nah disitulah saya salut. Saya berterima kasih kepada seluruh karyawan saya. 2.500 karyawan saya. Dialah yang menguatkan saya. Tanpa dikuatkan oleh karyawan saya. Saya mungkin bisa putus asa. Artinya disini Krishna besar berkat kalian. Berkat 2.500 karyawan. Jadi terharu jadinya. Berarti Acik yakin ya bahwa Krishna ini juga bisa besar. Tentu karena SDM-SDM kita Acik ya. Iya. Akhirnya kita sebagai pemimpin. Se-yogianya kita jangan jaga jarak dengan karyawan. Karena karyawan itu adalah investasi kita. Makanya kalau kita terlalu kaku sama karyawan. Ya siap-siap aja ditipu oleh karyawan. Tapi kita baik aja karyawan masih bisa ditipu. Apalagi jahat kan gitu. Makanya sejahat-jahatnya orang. Sejahat-jahatnya karyawan. Sama ownernya ataupun di perusahaan. Kalau kita bisa berbicara dari hati ke hati saya yakin. Orang semua itu punya pemikiran. Punya rasa yang malu. Atau rasa sedih atau apa. Makanya saya salut sama karyawan saya. Di saat sekarang ini pun karyawan saya. Nah yang terakhir. Saya setiap minggu itu beberapa kali mendatangin rumah karyawan. Oke. Itu yang saya lakukan. Karena saya berterima kasih kepada karyawan. Nah disini saya minta data kepada seluruh manajer saya. Seluruh outlet saya wajib menyerahkan data. Mengecek karyawannya. Apalagi yang mengecek karyawannya yang susah. Yang apalagi yang sampai tidak makan. Nah itu saya datangin setiap minggu beberapa kali. Itu setiap minggu beberapa kali tanpa sepaketawan karyawan saya. Misalnya gini. Contoh karyawan saya yang misalnya. Apalagi ada yang karyawan saya yang suami istri kerja di Krishna. Terus punya anak. Nah otomatis dia untuk makan aja susah. Apalagi untuk punya anak kan. Ada lagi yang misalnya dia punya orang tua sakit. Orang tua sakit. Apalagi kadang ada karyawan saya yang tiba-tiba kecelakaan. Ataupun sakit mendadak atau apa. Di situasi begini kan banyak yang sakit. Nah disitu saya punya data. Saya datangin ke rumahnya masing-masing. Dan bahkan satu hari itu bisa saya datangin tiga karyawan. Itu benar-benar yang saya datangin karyawan itu. Tetapi kalau datangin dua ribu karyawan gak mungkin. Tetapi saya minta data ke seluruh manager yang karyawan yang susah. Satu yang susah. Yang sakit. Kedua yang rajin. Yang rajin. Kan kita perlu kasih reward juga kan. Nah disitu banyak yang menangis. Banyak yang menangis melihat saya datang ke rumahnya. Dia kaget. Kaget terharu. Nah itulah kebiasaan saya yang saya lakukan di masa pandemi ini. Artinya di masa pandemi ini meskipun saya susah. Saya selalu berbagi dengan anak-anak pantai asuhan, sebali. Dan selalu saya buat acara pasar rakyat untuk para petani yang boleh. Pasar rakyat itu hanya para petani yang boleh jualan. Tidak boleh di luar petani. Disitulah tujuannya saya membantu para petani. Kedua. Saya membuat bagi-bagi nasi bukus. Yang ketiga. Yang terakhir adalah datang ke masing-masing karyawan yang susah. Kalau saya bersosial di luar. Dengan anak-anak pantai asuhan. Berbagi dengan masyarakat. Tetapi karyawan saya tidak dikasih kan jadi kecemburuan sosial. Makanya adalah di dalam kita, di dalam lah kita perbaiki. Di dalam yang kita harus buatkan dulu yang terbaik. Manajemennya. Terutama karyawan-karyawan kita yang harus diutamakan dulu baru keluar. Saya tidak mau keluar dulu sebelum ke karyawan. Karyawan dulu baru setelah karyawan sudah baru keluar. Tetapi untuk memuaskan semua, untuk mesejatakan semua tidak bisa. Tetapi karyawan sudah banyak yang tahu. Dan bahkan di situ banyak yang nangis. Banyak yang nangis. Yang kita datangin. Dan bahkan banyak yang terharu teman-temannya dia sendiri. Aji kenapa ini? Ada juga, Aji kok datangin ke rumah saya? Kan kita bingung jadinya ya. Artinya kita punya kaki cuma dua. Artinya tenaga kita agak kuat lah kalau kita datangin. Wah itu sudah sangat luar biasa Aji. Saya melihat di tengah-tengah kondisi yang culit. Justru Aji juga banyak do something untuk membantu orang lain. Dan itu sangat luar biasa menurut saya. Dan Aji ketika lihat teman-teman SDM kita, orang-orang kita, tentu Aji tadi berbicara bahwa ini adalah aset investasi kita. Aji apa yang dilakukan oleh Aji juga selain mungkin mendatangi mereka? Apakah selama ini Aji juga mendevelop teman-teman? Pastinya kan ya, supaya nanti ke depan jadi lebih baik. Apa yang Aji lakukan supaya orang-orang, mungkin ada dua ribu sekian orang Aji, supaya mereka lebih berkembang Aji? Saya selalu tekankan kepada seluruh manajemen saya, terutama manajer saya di masing-masing outlet. Karyawan itu adalah investasi buat kita. Kalau dia salah, tolong dudukkan, ajak duduk dari hati ke hati, jangan pernah meeting semua orang. Kalau misalnya ada salah satu-dua orang di outlet, jangan begitu ini langsung meeting semua karyawan dimarahin. Yang salah kan cuma dua. Sekarang punya karyawan 200. Yang salah dua. Masa yang diajak meeting 200? Kalau diajak meeting 200, waktu kita udah kehilangan sekitar dua jam. Nah siapa menungguin outlet? Berarti ini bisnis tetap harus jalan. Bisnis tetap jalan, terus hati tetap harus jalan. Nah makanya kalau saya bilang, selalu saya bilang, kalau misalnya ada karyawan yang salah, nakal atau apapun, cukup panggil satu-dua orang berbicara dari hati ke hati. Karena saya tidak pernah meeting. Kalau saya ada masalah, saya akan panggil satu-dua orang. Saya akan ajak duduk baik-baik, kita ajak ngopi dulu, ajak minum, ajak nyenek, ajak si senek. Saya yakin orang pasti akan berkata jujur dan dia pasti akan minta maaf. Begitu juga, saya tidak segan-segan kalau saya salah dengan berbicara sama karyawan, saya minta maaf sama karyawan. Nah karena apa sih artinya kata maaf? Ih, susah, tinggal gampang. Eh, saya minta maaf. Kita kalau gengsi atau apa, enggak ada artinya. Makanya saya enggak pernah kalau saya ada salah dengan karyawan, saya enggak segan-segan minta maaf. Kata orang kan, ngapain owner minta maaf sama karyawan? Itu kan tugasnya karyawan. Owner tidak pernah salah, saya enggak pernah gitu. Owner suatu ketika pernah salah. Artinya kalau di perusahaan saya itu, kalau saya ada meeting, kalaupun saya meeting, saya enggak mau lama. Boleh meeting apa yang dibahas. Kasih tahu ya, kalau memang yang dibahas cuma sifatnya simpel, saya cukup, enggak usah, saya udah ngerti maksudnya gitu. Nah, tapi kalau itu emergensi, kita mau meeting. Nah, di situ yang kita bahas meeting itu, saya selalu bilang, Tolong sampaikan ke karyawan, terutama manager, harus berbicara yang santun. Artinya bukan hanya, saya enggak mau punya manager, nyuruh karyawan. Artinya nyuruh dengan, kita kalau Jik itu ya, kita Jik itu enggak pernah nyuruh karyawan. Kalau Jik berbuat sesuatu itu, pasti Jik yang bekerja dulu, biar dilihat sama karyawan. Otomatis karyawan kan sungkan. Nah, bagaimana sekarang buat karyawan itu sungkan? Bukan takut. Saya enggak gila hormat. Dulu ya, dulu kalau saya ke Krishna, baru datang itu semua, Om Swastiastu. Begitu seluruh karyawan saya. Karena managernya yang buat itu. Nanti kalau seluruh outlet, manager saya buat peraturan itu. Kalau datang, Jik semua wajib bilang Om Swastiastu. Akhirnya saya bilang, udah cukup. Cukup, saya enggak butuh hormat. Yang saya butuhkan adalah, cintailah perusahaan. Itu aja yang saya bilang. Makanya, kadang-kadang di outlet itu, managernya lebih keras daripada ownernya. Nah, makanya kadang-kadang kan di bawah itu kan jadi berontak, kan? Lebih kecapin. Iya. Ini bila, kok. Owner aja enggak segitunya. Ini manager aja udah galak. Nah, makanya kadang-kadang ada laporan seperti itu. Nah, saya bilang ke karyawan, ya setiap orang beda karakter lah. Kalau kamu punya manager karakternya begini, kamu harus pelajari karakter manager kalian. Dan bilang gitu. Dan di saya itu, di Jik itu, enggak ada tangan kanan, tangan kiri. Semua itu sama. Enggak ada keluarga, enggak ada orang lain. Semua itu sama. Profesional. Begitu salah, pecat. Nah, begitu juga terjelek terjadi di perusahaan saya, di karyawan. Saya selalu bilang sama management saya, kalaupun ada karyawan salah, ada SP1, SP2, SP3, apalagi dipecat, tolong berbahasa yang baik. Karena rasa dendam itu akan muncul. Karena kalau sudah dendam, harta materi itu enggak ada artinya. Makanya kalau ada karyawan yang nakal, atau apapun, yang sudah enggak jodoh, tolong berbicara yang baik, santun. Dan kasih dia motivasi, saya bilang itu. Nah, karena saya enggak mau ada permusuhan antara Krishna dengan karyawan, antara karyawan dengan Krishna dengan supplier. Artinya, kalau pun ada sesuatu perbedaan, ada beda ini, paling enggak kita bisa bicarakan baik-baik. Itu sih saya dengan ini. Yang penting tetap baik-baik aja ya. Ya, kalau sampai saat ini saya memimpin perusahaan di bawah 2.500 karyawan, saya selalu santun. Saya selalu sabar. Bahkan boleh dikecek. Di antara perusahaan saya itu, saya punya manajer, punya karyawan, dan siapapun di situ, orang yang paling sabar adalah saya sendiri. Saya enggak pernah marahin karyawan. Enggak pernah begini dengan saya. Saya selalu kerja dengan cara sentuhan yang saya kasih. Kita lakukan dengan cara yang baik aja. Walaupun nanti enggak jodoh sekalipun, ya dengan cara yang baik juga kita mengakhirinya begitu, Acik ya. Ya, kalau karyawan dendam gimana? Kan bahaya juga buat kita. Ya, betul. Jangan sampai karyawan itu punya dendam. Artinya kemanapun. Nah, makanya kalau ada karyawan saya yang berhenti ataupun dipecat, begitu ketemu onernya di jalan, Acik, itu dia. Itu dia. Kalau orang lain, kalau orang lain, gila itu onernya galak sekali. Kalau berakhir pun diakhiri dengan baik-baik, Acik ya. Nah, kalau saya sendiri sih, enggak tahu manajer saya ya. Saya kan cuma nanya instruksi begitu. Tapi kalau begitu karyawan saya dipecat atau keluar, begitu ketemu di jalanan, saya baik-baik. Malah dia nyapa duluan. Dia nyapa duluan, bahkan saya sering juga nyapa duluan. Tapi begitu saya lihat kondisinya bagaimana, saya sering kasih uang jajan lah. Meskipun karyawan yang sudah hanya. Tapi kalau yang namanya ketemu saya karyawan yang sudah dipecat, ataupun karyawan saya yang ketemu di luar atau di mana, saya pasti kasih uang jajan sambil kasih motivasi. Wow. Acik, kita kan juga pernah bertemu, kami dari tim Total Quality di Bali, ketemu dengan teman-teman di Krishna yang menurut saya sangat luar biasa, semangatnya luar biasa. Dan kemudian kan Acik membawa teman-teman juga untuk ikut development dan sebagainya. Akhirnya kan bisa ketemu dan kami bisa mengenal Krishna, Acik ya. Acik, waktu itu apa sih tujuan Acik mendevelop teman-teman itu, diikutkan training, development, Acik, ada harapan apa kepada teman-teman atau punya vision apa begitu, Acik? Awalnya ya, saya jujur ya, saya nggak tahu itu Total Quality itu apa. Terus saya orangnya kan cara berpikirnya simple. Ya. Ya, kita buat apa juga belajar tinggi-tinggi, tapi kalau karakter kita nggak benar. Yang penting kalau kita jujur, kita bisa menghargai orang, saya yakin apapun yang kita buat pasti akan baik. Nah, begitu ada usulan dari Dayu, Dayu, manajer saya, Jik, kita rasanya ini tim kita, manajemen kita, termasuk Acik, kalau setuju, kita ini, undang Total Quality. Total Quality itu apa? Untuk SDM, untuk karyawan kita, biar apa ya, ya menjadi lebih baik, biar ngerti tentang, ah, udahlah, intinya baiklah. Artinya, buatlah acara, diundanglah acara di Total Quality sama karyawan manajemennya, Jik kurang lebih ada 80 orang lah, kalau nggak salah ya. 80 orang kalau nggak salah, nah, di situ, saya tidak mengikuti memang, saya tidak mengikuti waktu itu, apa sih Total Quality? Nah, menurut laporan Dayu, oh, bagus, baik, katanya. Itu untuk, apa ya, bagaimana SDM kita, bagaimana mengajarkan anak-anak kita menjadi disiplin, menjadi tahu tentang makna itu, hidup itu bagaimana. nah, saya cuma hanya mendengar. Nah, saya terharu itu setelah acara surprise di waktu acara di, saya di Sunset Road, kalau nggak salah ya, itu ada beberapa tim kami, tim Krishna, berkat Total Quality itu, membuat acara kegiatan seni komedi, atau seni apa ya, kesenian lah. Nah, di situ saya nggak habis pikir, sama sekali saya nggak tahu. Ternyata, wah, gila, ini udah jago banget ini. Ngalahin kesenian yang sudah pengalaman luar biasa. Dan itulah saya membuat terharu, terharu di acara itu. Dan bahkan saya sempat nangis, sempat nangis. Dan di situ saya sadar mulai, wah, inilah yang benar. Seharusnya memang manajemen kita, tim kita harus mengikuti seluruhnya, ikut Total Quality. Nah, di saat itulah akhirnya saya percaya penuh atas bimbingan Total Quality untuk manajemen saya. Akhirnya, setelah Total Quality, mengikuti Total Quality, manajemen saya merasakan semua itu, satu, lebih sabar, lebih mengerti dengan makna hidup, lebih mengerti dengan bagaimana itu yang tadinya bermusuhan sama temannya, ataupun yang saling ejek, atau iri, atau apa, mulai dia sadar. Mulai dia sangat sadar, apalagi ada cerita kesedihan, itu juga jangan memotivasi buat dia. Dan di pas, sudah bagus-bagusnya, lagi senang-senangnya nih, manajemen kita lagi perbaikan semuanya, berkat Total Quality, ternyata, Tuhan berkehendak lain, adalah pandemi. Ingat, ya? Kan pandemi? Kalau tidak salah, kan pas lagi semangat-semangatnya ini, semangat-semangatnya ini, dengan, di mindset-nya karyawannya, aja, udah Total Quality, Total Quality, dan semua, ada beberapa orang-orang yang datang, aja, terima kasih. Saya bisa mulai sadar, berkat ikut Total Quality. Artinya, yang tadinya saya nggak suka sama ini, saya udah mulai, yang tadinya saya ribut sama si B, saya sudah mulai, artinya udah mulai bersama lagi. Kemarin, kalau sebelum ikut Total Quality, ada laporan, si A lapor begini, si B lapor begini, kejik. Nah, tetapi setelah ikut Total Quality, tidak ada laporan. Artinya dia, menyadari dia diri sendiri. Kalau mau, kalau mau buat sesuatu, ya kamu harus sadari diri sendiri, jangan menjelekan orang dulu. Artinya, saya berharap, setelah pandemi ini, Total Quality, kembali lagi bantu manajemen kami, di Krishna, yang bukan hanya 1-2 orang, bukan hanya 100 orang, bahkan seluruh outlet kami, yang ada di Bali. Karena, sangat memotivasi saya, dan karyawan saya. Thank you very much. The best buat Total Quality. Salam buat Pak Johan, luar biasa. Top pokoknya. Thank you very much, untuk kepercayaannya, sampai hari ini, kita bisa ketemu di Bali, dan teman-teman Krishna, kita belajar juga dari Acik. Jadi, telah dan yang sangat luar biasa. Acik, ini menarik sekali, lebih lanjut Acik ya. Kalau kita bicara lebih besar, kita bicara bukan hanya Krishna, tapi Bali Acik. Sekarang. Kalau tadi Acik banyak cerita tentang Bali, mengalami kondisi, dan sebagainya. Ada satu hal, dari pandangan saya, bicara Bali bangkit, Bali akan kembali, kembali jadi lebih baik. Kalau Acik melihat, ada peluang enggak, sektor pariwisata di 2021 Acik? Terutama di Bali. Kalau melihat pandemi ini ya, karena Bali sendiri, kan di Indonesia, kan Bali terutama, kan hidupnya 90% dari pariwisata. Yes, betul. Kan, kita tanpa pariwisata di Bali ini, saya yakin berat. Nah, makanya begitu pandemi, sampai jalan setahun, saya lihat bisnis-bisnis di Bali itu, terutama hotel-hotel, masih banyak yang tutup. Banyak sekali ya tutup. Restoran, banyak yang tutup. Dan, boleh dikatakan karyawan yang dirumahkan, mungkin, atau yang di PHK, mungkin banyak sekali di Bali ya. Terutama di 2020. Saya berharap, semoga di 2021 ini, pariwisata berangsor-angsor mulai pulih. Tetapi, saya pesimis ya. Saya pesimis di 2021, bisa kembali normal 100%. Enggak. Saya yakin belum bisa. Bahkan, bukan hanya di Bali saja. Di seluruh Indonesia, dan seluruh dunia pun, tidak akan bisa di 2021, balik normal seperti 2021. Sudah kalah ya. Nah, makanya tetapi, tetap kita optimis, tetap kita yakin, mudah-mudahan di 2021, kita hanya berdoa, berharap, bisa berangsur-angsur, pariwisata di Bali ini, mulai bangkit kembali. Tetapi, kalau kembali 100%, saya yakin belum bisa. Ini butuh waktu lama. Butuh waktu lama. Nah, makanya saya cuma, buat teman-teman saya, terutama masyarakat Bali, kita harus bersabar, kuat, saya yakin, pariwisata akan bangkit kembali lagi. Tentunya, tanpa semangat dari masyarakat, dan teman-teman kita yang di Bali, saya yakin pariwisata tidak bisa kembali. Nah, tentunya di sini, kita harus orang Bali, harus semangat, bagaimana menata Bali ini menjadi lebih baik. Terutama di masa pandemi ini, ayo, sambil menunggu pariwisata bangkit kembali, kita tata Bali ini menjadi lebih baik. Alam-alam kita kita perbaiki. Kalau kita tidak diperbaiki, nah, karena di masa pandemi kita kan, tidak ada kerjaan. Betul, kita bertani, berkebun, lahan-lahan tidur kita tidak boleh garap, saya yakin itu akan menjadi, dari tujuan perwisata. Nah, makanya, saya akan membuat, bagaimana membuat, nanti di tahun 2021, dan kedepannya, membuat wisata, misalnya, petik stroberi lah, petik jeruk Bali, petik anggur, nah, makanya, ayo, teman-teman Bali, masyarakat Bali, ayo, bertani, berkebun, sambil menghibur diri, menunggu pariwisata ini kembali bangkit. Dari segala cara, Cik, bisa bertahan, kita sambut. Besok saya berkebun loh. Besok ya, Cik, Besok bisa lihat. Besok saya lihat. Besok saya lihat. Besok saya berkebun, nanam kacang kurang lebih 8 hektare, sama TNI. Luar biasa. Luar biasa. TNI, Pak Pangdam, Pak Pangdam menurunkan 300 prajuret TNI, untuk berkebun, bergandengan tangan dengan Krishna. Nah, sekarang sudah mulai. Dari seminggu kemarin, TNI sudah mulai ini, berkebun, menggarap tanah, itu di lahannya Jik. Di lahannya Jik. Itu sudah dari seminggu yang lalu. Nah, besok kita mulai penanaman. Ada sudah beberapa, sudah ditanam, tapi besok mulai penanaman kacang. Banyak cara Jik yang sebenarnya bisa dilakukan sambil kita penyongsong tahun 2021 lebih baik, Jik ya? Ya, kalau saya lihat di Bali ya, kita teman-teman kita banyak, tetapi belum semua yang mengikuti kan. Tetapi yang saya lihat di sini, ya saya bukan gimana ya, baru saya yang betul-betul bertani. Betul-betul bertani, bukan konten YouTube. Ini betul-betul bertani. Kadang-kadang orang banyak pencitraan. Iya, iya. Oh, buat apa? Untuk pencitraan, buat ini, oh dikira ini. Kalau cuma, oh saya sudah berkebun, cuma hanya 500 meter persegi, gitu. Ya, padahal punya lahan banyak. Tetapi itu kan, apa ya, kalau saya kan memang berkebun, untuk bukan diri saya sendiri, untuk membantu para petani dan masyarakat. Nah, makanya di sini saya berkebun nanam kacang kurang lebih 8 hektare bersama TNI. Sekarang nanam, 3 bulan lagi panen. Hasil panennya itu saya akan beli. Saya akan beli untuk produksi kacang saya. Kalaupun kelebihan, kelebihan dari hasil panen itu kita akan bagi dengan para TNI, dan bila perlu, kita bagi-bagi dengan masyarakat. Artinya tidak murni berbisnis. Yes, yes, yes. Oke. Kalau saya boleh simpulkan ke depan, mungkin kondisi tidak akan menjadi seperti semula, tapi tetap ada optimism. Kita percaya kalau teman-teman di Bali, bahkan di Indonesia saling support, collaborate, do something, kita pasti bisa jadi lebih baik, Acik. Karena buktinya masa pandemi ini, kan orang, oh maling sebulan lagi, udah hampir setahun, kan? Betul. Artinya 2021 kan masih pandemi. Artinya butuh waktu lagi. Mungkin 2021 setahun ini, 2021 masih terus. Nah makanya, kalaupun saya lihat ya, kalaupun bisa kembali para wisatanya, mungkin ya 2022 kali ya. Tapi kalau kita sekarang harus optimis, jaga kesehatan, karena semua itu dari diri kita sendiri. Harus menjaga diri, kalau mau-mau para wisatanya kembali pulih. Makanya dari diri kita sendiri, keluarga kita, karyawan kita, baru ke orang lain. Mbak, jangan ngasih tahu orang lain dulu. Diri kita sendiri dulu, keluarga kita sendiri dulu, karyawan kita sendiri dulu, baru ke orang lain. Itu sih menurut saya. Oke. Kita sama-sama berdoa, semoga Bali kembali bangkit, ya. Kondisinya semakin baik. Tentunya Krishna, Acik tetap semangat, dan akan menjadi lebih baik lagi. Tentunya juga doa buat pemerintah juga. Pemerintah harus tetap semangat, tetap semangat, karena biar enggak kita nyalain pemerintahnya, pemerintah udah-udah. Kita kerjanya, terutama Bapak Presiden, kita tetap kasih semangat Bapak Presiden kita, dan pemerintah dan menteri-menteri kita, tetap berjuang untuk melawan COVID ini. Biar segera... Tentunya kita kerjasama, Acik ya, dari pemerintah, pengusaha, teman-teman yang lain, kita perlu gandeng tangan, supaya kita semuanya bisa, jadi lebih baik lah, Acik ya. Dan Acik terima kasih untuk part yang kedua, Acik kita akan kembali lagi ke part yang terakhir. Oke teman-teman sekalian, kita percaya bahwa Bali akan bangkit kembali, Bali akan menjadi lebih baik lagi. Kita optimis, bukan hanya Bali, tapi Indonesia akan menjadi lebih baik lagi. Dan kita sudah berada di penghujung part yang kedua, kita akan lanjutkan kembali, bincang-bincang kita dengan narasumber kita, seorang yang sangat luar biasa, keren sekali ya, di part yang selanjutnya, part yang terakhir, part yang ketiga. Sampai jumpa, dan salam sukses untuk kita semuanya. Saya melihat anak-anak saya sekarang ini, di masa pandemi ini, banyak kreatif, banyak kegiatan yang dia lakukan, yang tadinya bangun siang, sekarang sudah semua punya bisnis. Tapi semua lewat online. Tetapi, nah disini saya yakin, anak-anak millennial yang lain, saya yakin akan lebih hebat dari keluarga saya. Saya hanya berdoa kepada anak-anak millennial, semoga di masa pandemi ini, begitu keluar dari masa pandemi, saya sudah pastikan, kalian akan lebih hebat, daripada Acik Krishna. Sampai jumpa, Terima kasih.